Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini, saya masih akan membahas saham yang di-request periode tanggal 14 sampai 20 Januari 2024. Di periode ini ada 36 saham yang tentu saja saya tidak bisa membahas semuanya. Terima kasih teman-teman yang sudah antusias untuk me-request. Saya hanya akan membahas yang terbanyak paling banyak di-request. Dan dalam seminggu saya hanya bisa membahas 5 sampai 6 saham saja. Hari Senin kemarin saya sudah membahas Jepva. Hari ini saya akan membahas ASI ya. Di mana ASI ini sebenarnya cukup menarik ya. Saya sudah perhatikan di daily report saya di Telegram juga. ASI ini menjadi top outflow dari foren berkali-kali ya. Menjadi top outflow-nya. Dan hari tanggal 23 harganya turun lagi teman-teman ya. Harganya di Rp5125.000 ya. Saya sudah pernah bahas ASI ini tanggal 1 Mei 2023 dan kita akan update lagi di hari ini ya. Kita akan update dari 5 parameter. Yang pertama dari kinerja harga sahamnya sejak IPO dan 10 tahun terakhir. Kemudian dari fundamental ini penting jadi cukup banyak ya. Profile company, kinerja perusahaan, valuasi, dividen, dan kesehatan finansial. Kemudian ini seasonality ya. Kita informasi aja. Biasanya saham Astra ini naiknya di bulan-bulan apa saja selama 10 tahun terakhir. Dan ini juga penting bandarmologi. Kita harus mengerti struktur saham, peran investor asing, kepemilikan retail, perpindahan sahamnya, dan pola saham want to date. Kemudian ini technical. Hanya kita akan review pola technical yang saya lukiskan di video saya sebelumnya. Dan kira-kira harga sahamnya ketepan akan seperti apa berdasarkan dari fundamental, seasonality, dan bandarmologi. Dan technicalnya itu sendiri. Oke, ini dari company history. Listing tahun 90 jadi jahat cukup lama dengan IPO price-nya 14,850. Pernah stock split 1 banding 10 tahun 2012. Harga saat ini itu naik 345,1% asetnya ya. Kalau teman-teman beli sejak IPO tidak termasuk dividen. Kemudian untuk harga 10 tahun terakhir ya. Ini yang saya soroti ya. Di mana ini semua periode negatif teman-teman ya. Dan kalau kita lihat di tahun ini saja sudah minus 9,29% di bulan Januari sampai hari ini ya. Tanggal 23. 23. Ya, 23. Dan menarik lagi di sini Astra ini hari ini harganya breakdown dari harga terendahnya selama setahun terakhir teman-teman ya. Nah, nanti kita akan cek ya dari fundamental ada issue dan kemudian dari bandarmologinya kenapa harga sahamnya turun terus. Oke, kita mulai saja dari Astra Internasional. Ini webnya Astra.id. Dia adalah perusahaan holding multisektor ya teman-teman ya. Dan ini saya akan bahas dulu issue ya. Karena kemarin masih rame pemberitaan terkait skandal uji keselamatan Daihatsu Toyota ya. Nah, Astra Daihatsu nah ini adalah tanggapan dari pihak Astra bahwa PT Astra Daihatsu Motor atau ADM itu perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh perseroan hanya sebesar 31,87. Jadi ini bukan pengendali ya. Sisanya dimiliki oleh Daihatsu Motor dan Toyota Suso Corporation. Jadi ADM ini bukan perusahaan terkendali perseroan ya. Dia bergeraknya di bidang manufaktur kendaraan bermotor dampak dengan merek Daihatsu dan merek lainnya di Indonesia. Kegiatan ekspor, dampak finansial terhadap perseroan tidak bersifat material. Jadi tidak ada dampak material terhadap Astra ya. Ya mungkin dampaknya cuma sentimen-sentimen saja. Tapi secara materi itu tidak ada. Ya, pada saat ini semua informasi material dapat mempengaruhi yang dapat menggerakai saham perseroan telah disampaikan sebagai perusahaan tercatat. Jadi sebenarnya dari perusahaan sendiri sudah menginfokan bahwa itu sebenarnya tidak ada dampak finansial. Ininya seperti itu ya. Nah, ini adalah tadi kan perusahaan holding ya. Ini adalah perusahaan-perusahaan yang di holding. Ada tujuh lini bisnis yang utama. Ya, dimana yang pertama pastinya otomatif teman-teman sudah pada tahu ya. Di sini merek-merek yang dijual. Kemudian ada OELX juga ya. Astra Jitan yang OELX kan platform jual beli mobil bekas biasanya ya. Kemudian ada financial services. Ini ada yang mungkin teman-teman kenal FIF Group gitu ya. FIF, Astra, Astra Life, Astra Pay gitu ya. Kemudian ini juga punya banking juga. Kemudian ada MC, ini alat berat. Kemudian konstruksi dan energi ya teman-teman ya. Kemudian ini ada agribisnis. Kemudian ada infrastruktur juga, tol. Kemudian ada astragrapia ini, teknologi informasi. Dan terakhir ada property. Ada menara astra, kemudian ini ada astraland. Dan dari semua tujuh lini bisnis ini, itu kontribusi pendapatannya paling besar adalah di otomotif. 40,7 ini berdasarkan laporan 9 bulan pertama di 2023 ya. Terbesar ke pertama adalah dari otomotif. Kemudian terbesar kedua adalah dari hem chair atau alat berat. Kemudian konstruksi dan energi. Kemudian terbesar ketiga itu adalah di finance, ya financial. Kemudian agribisnis, infrastruktur dan logistik. Kemudian teknologi informasi dan terakhir paling kecil property. Ya, namun secara laba, laba bersih itu kontribusi paling besar ternyata bukan dari otomotif. Namun dari hem chair atau alat berat ini diwakili oleh biasanya United Tractors ya. Paling besar pelabanya 48,6%. Ya, kemudian yang kedua terbesar itu ada di otomotif. Terbesar ketiganya di finance, yang lainnya yang kecil-kecil ya. Di bisnis kecil, infrastruktur kecil. Ya, jadi yang top three-nya ini teman-teman ya. Otomotif, financial services, dan hem chair. Oke, dan kalau saya baca di public expose-nya, dia juga lagi mengembangkan ke bidang kesehatan ya. Dia beli Hermina, kemudian ada Halodoc ya. Mulai mengerambah ke situ juga. Ini adalah di laporan keuangannya ya. Dia rangkum semuanya radi itu konsolidasinya. Ada penjualan barang, ada jasa dan sewa, dan jasa keuangannya. Jasa keuangan. Ya, jadi tidak ada pendapatan dari pelanggan individu yang melebihi 10% dari jumlah pendapatan bersih. Jadi ini bagus ya, tidak ada tergantung dengan satu perusahaan yang besar. Kemudian kita cek ke kinerjanya. Kalau secara kinerjanya, ini baik-baik saja ya. Tentunya memang cenderungnya naiknya, naik turun. Namun 2022 ini memang naik tinggi, karena memang di United Tractors ada komoditas yang naik energi ya. Dari Batu Bara, kebetulan naik. Sehingga mendongkrak penjualan alat berat juga. Kemudian dari kontraktornya juga naik ya. Jadi memang, tadi kontributornya kan DMC juga terbesar ya. Labanya juga naik. Labah usahanya juga naik. Labah bersihnya juga naik ya. Namun secara sebelum naik ini ya mungkin datar-datar saja kali ya. Naiknya tapi tidak terlalu signifikan gitu ya. Lebih kestabil. Nah kalau kita lihat ya, Nulis 2023 secara pendapatan diprediksi akan naik Rp321 triliun. Di mana labah bersihnya juga masih ikut naik ya. Jadi Rp44,7 triliun. Jadi harga sahamnya yang turun terus itu ternyata tidak berbanding terbalik dengan kinerjanya yang masih naik. Kalau kita lihat dari struktur pendapatnya juga sebenarnya ini garisnya masih naik teman-teman ya. Ini masih naik ya. Kemudian labah usahanya ini juga naik ya. Naik. Labah bersihnya juga naik. Bahkan ini prosentase tertinggi ya. Kalau labah usahanya tidak tertinggi. Nah di sini ada yang menarik ya, di mana labah bersihnya seringkali di atas labah usaha. Karena memang ini kan perusahaan holding ya. Jadi untuk yang entitas asosiasi Ventura bersama itu masuknya ke penghasilan komprehensif ya. Sehingga kadang-kadang labah bersihnya lebih tinggi daripada labah usahanya. Jadi ini sebenarnya sohara overall masih dalam kondisi naik ya secara kinerjanya. Kemudian kita cek ya ini secara detailnya 9 bulan berbanding 9 bulan ya. Pendapatannya pun masih naik. Dan tidak hanya pendapatannya, ternyata dari bottom line-nya juga naik ya. Labah kotornya pun masih naik. Labah usahanya masih naik dan labah bersihnya masih naik. Kalau kita lihat ya, penghasilan lain-lainnya ini juga meningkat teman-teman ya. Artinya profit dari, Ada beberapa ya, misalnya investasi di Gotoh, di Hill gitu kan tadi Hermina. Kemudian entitas asosiasi, kemudian ada Ventura bersama ini juga masih profit. Jadi semua lini ini naik. Kecuali memang ada di United Tractor yang turun. Ya hanya satu itu yang turun, yang lainnya itu lini bisnisnya naik. United Tractor turun karena memang tertingginya ada di 2022 ya. Dimana waktu itu semua batu barang lagi naik ya. Jadi turunnya bukan karena kinerja yang turun, Karena memang baseline di tahun 2022 yang cukup tinggi. Nah untuk valuasi sahamnya ini jadi sangat menarik teman-teman ya. Karena harganya turun terus nih ya. Kalau kita lihat secara price to book value, Saat ini 1,09 teman-teman ya. Dan ini terendah selama 10 tahun terakhir ya. Bisa dibayangkan ya teman-teman bisa membeli saham Astra di PBV 1,09. Namun kalau kita hanya melihat ini aja rasanya sudah pengen beli ya. Namun tunggu dulu teman-teman ya. Nanti kita akan lihat apakah ini adalah saat yang tepat untuk membeli. Kalau secara fundamental ini valuasi ini sudah murah ya. Dibandingkan 10 tahun yang lalu dan rata-ratanya pun tinggi ya. 2,3. Jadi ini setengah dari rata-ratanya. Nah teman-teman ini turun terus ya. Sejak 2016 ini turun terus. Kemudian secara pair juga ini adalah yang terendah sejak 10 tahun terakhir dari 2013 ya. Dimana pairnya sekelas Astra itu hanya 6,1 teman-teman ya. Hanya 6,1. Dimana rata-ratanya adalah 14,9 disini tuh ya. Jadi ini cukup murah dari price to book value maupun pair. Dan dari earning yield juga ini adalah yang paling murah. Untuk pertama kalinya saham Astra ini memberikan earning yield di atas 15% yaitu 16,5%. Dan ini jauh sekali ya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dan rata-ratanya hanya 7,2%. Ini 2 kali lipat lebihnya teman-teman ya. Jadi secara valuasi ini sangat menarik. Nah berapa harga wajarnya? Di PBV 10 sampai 15% di book value 4,4713. Ini harga wajarnya ada di 1,2 sampai 1,8 price to book value. Jadi kalau kita konversi ke harga sebenarnya di 5.600 sampai 8.464. Ini harga wajarnya ya teman-teman ya. Dan harga saat ini tuh terdiskon 9 sampai 39% dari harga wajarnya. Nah sekali lagi apakah ini sudah saatnya untuk beli? Nanti kita akan bahas di sesi Bandar Monogi. Bahkan untuk dividen pun ya Astra ini adalah salah satu perusahaan yang rutin membagikan dividen ya. Dengan yieldnya yang semakin lama semakin meningkat teman-teman ya. Apalagi dengan harga yang turun saat ini pastinya akan lebih tinggi lagi. Untuk forecast di tahun 2024 nanti. Saya memprediksi akan membagikan 50%. 50% dari laba bersih. Ini annualized-nya. Sehingga sudah di bagian 98. Sehingga akan sisa nanti 2024 itu 3,25 finalnya. Di harga saat ini tuh akan ada yield 6,3%. Belum nanti pasti akan ada interim lagi di tahun 2024 ini ya. Untuk laba di awal 2024 ya. Namun itu tidak saya hitung. Jadi untuk yang finalnya aja nanti kemungkinan akan membagikan bisa 6,3%. Ini cukup lumayan tinggi ya. Nah untuk kesehatan finansialnya kita lihat ya. Quick ratio-nya oke. Ini baru kuartal 3 saja ini di bawah 1. Sebelumnya di atas 1. Dan ini pun masih mepet di 1. Current ratio juga di atas 1 terus. Bagus. Depth to equity ratio. Kalau kita lihat ini di bawah 1. Dan ini mulai naik ya memangnya di kuartal 2 dan kuartal 3. Namun kalau kita lihat secara tahunan. Itu selalu menurun ya. Untuk depth to equity ratio-nya. Meskipun ini 2023 mulai naik lagi di atas 0,4. Nah secara overall ini masih aman lah ya teman-teman. Masih dalam batas yang sangat aman. Karena quick ratio-nya mendekati 1. Dan depth to equity ratio-nya di bawah setengah. Nah untuk seasonality kita biar ada gambaran ya. Biasanya sama Astra ini naiknya di bulan-bulan apa saja. Yang di atas 60% itu hanya di bulan Oktober dan Desember ya. Namun kalau kita lihat di tahun 2023. Oktober justru turun lumayan dalam 7,23%. Dan Desember-nya memang naik. Dan di Januari ini sudah turun cukup dalam ya. 9,29%. Jadi secara seasonality biasanya di Oktober dan Desember aja nih teman-teman ya. Namun kalau kita lihat 3 tahun terakhir di April ini lumayan besar ya. Coba kita lihat biasanya dia membagikan dividen di bulan apa saja. Biasanya di bulan 5 dan 10 teman-teman ya. Bulan 5 dan 10. Nah coba kita lihat. Bulan 5 dan 10. Nah kalau di bulan 5 berarti Aprilnya naik ya. Jadi naiknya 1 bulan sebelum membagikan dividen. Dan bulan 10. Bulan 10 justru malah naiknya di bulan 10-nya ya. Di Septembernya malah turun teman-teman ya. Naiknya di bulan 10-nya. Oke. Sekarang kita akan masuk ke bandaramologinya ya. Dimana tadi kita sudah lihat fundamentalnya bagus. Kalau teman-teman hanya melihat fundamental pastinya rasanya sudah pengen all-in dan beli Astra. Namun ternyata masih turun terus nih. Nah inilah fungsinya kita juga harus mengerti secara struktur saham ya. Atau lebih dikenal dengan bandaramologi. Ya ini masih sama dengan sebelumnya ya. Masih dimiliki Ledger dan Cycle and Carriage Limited. Ya 50,11%. Masyarakatnya 45,07%. Dan ada yang skrip. Masyarakat yang skrip ini artinya dia tidak bisa menjual. Masih bentuk surat berharga ya teman-teman ya. Belum digital. Ya dia ada lumayan besar ya 4,82%. Ya jadi yang menggerakkan harga saham itu hanya ini teman-teman ya. 45,07%. Yang bisa menggerakkan harga saham itu di kursa. Nah peran investor asing di saham ini masih cukup tinggi ya. Karena partisipasinya sangat tinggi. Dan kalau kita lihat korelasinya lumayan ya. Antara bisa 2,5. Bahkan kalau kita lihat di Januari ini. Itu cukup tinggi ya mendengkati 3. 2,81%. Kalau mendengkati 3 artinya apa? Artinya asing itu betul-betul mengintervensi ya. Ketika dia lagi jualan harganya langsung turun. Dia mengintervensi harganya sangat agresif gitu ya. Jadi memang dia itu buang barang itu gak nunggu. Dia langsung hajar kiri aja. Ya itu mendengkati 3. Yang sebelum-sebelumnya ya kalau misalnya 2 gitu ya. Jadi dia misalnya mau beli ya. Dia itu sabar ya. Beli di harga yang dia capai. Jadi dia gak hajar kanan tapi ya menunggu aja. Jadi harga sahamnya gak berubah. Ya namun kalau kita lihat nih korelasinya semakin mendekati 3. Jadi di Januari ini dia semakin agresif membuang barang. Kayak ada target gitu ya. Kejar-kejaran sama target gitu ya. Gak tahu. Kita gak ngerti alasannya apa. Yang jelas kita tahu dia sedang buang barang. Dengan partisipasi yang tinggi. Nah kemudian kita akan cek dulu kepemilikan retailnya ya. Dari Desember sampai Desember. Ya kalau kita lihat kepemilikan investor retail lokal. Di sini naik ya. Setahun naik 17.800. Dan dari November ke Desember naiknya cukup tinggi. 5.835. Jumlah lembar sahamnya naik. Average per sharenya naik. Dan value per holdernya naik. Artinya. Yang masuk di setahun terakhir. Itu dan satu bulan terakhir di November ke Desember. Itu investor-investor yang memulai value. Memiliki value lebih tinggi daripada rata-rata yang sudah ada ya. Kita lihat setahun terakhir itu ada 17.000 investor. Yang masuk masing-masing rata-ratanya itu 69 juta rupiah. Ya dimana rata-rata sebelumnya ini hanya 63 juta rupiah. Dia naik 69 sehingga rata-ratanya naik jadi 64 juta rupiah. Dan dari November ke Desember juga sama. Naik 5.800. Yang masuk itu lebih tinggi daripada value per holder existing. Dengan harga saat ini tentunya. Saya nggak ngerti dia belinya di harga atas. Harga berapa namun kalau value existingnya. Ini lebih tinggi daripada value existing saat ini. 88,5 juta per investor. Jadi ini investor yang lumayan besar-besar ya. Mempercayakan uangnya ke saham Astra. Jadi ini masih diburu oleh investor retail. Teman-teman ya. Tapi harganya masih turun terus. Kenapa? Nah ini lah teman-teman ya. Kita lihat tadi yang bisa menggerakkan harga sahamnya. Dari 40 miliar lembar saham itu adalah 45,1%. Ya yang ada berita di masyarakat. Yang skrip plus ya. Yang skrip nggak bisa. Kita lihat ya. Partisipasi asing di saham ini masih tinggi. Kemudian kepemilikannya juga tinggi. Jadi ini kontrolnya ada atau market makernya adalah investor asing di sini ya. Kita lihat setahun terakhir. Investor asing buang barang secara total. Hanya minus 0,23. Namun kalau kita breakdown lebih dalam. Ada satu yang sangat agresif membuang barang. Itu foreign others ya. Ini yang membuat harga sahamnya turun terus. Kenapa? Ini memberikan tekanan jual ya. Alasannya apa dia jual? Saya nggak tahu. Yang jelas di sini ada yang lagi jual. Secara konsisten setiap bulan. Dan tadi kita lihat. Ada yang nampung kan? Yang nampung siapa? Kita bahas dulu yang nampung. Yang nampung ini ternyata sama-sama asing ya. Reksa dana asing. Kemudian yang terbesar kedua ini adalah investor retail lokal. Jadi investor retail lokal ini penampung terbesar kedua setelah reksa dana asing ya. Kemudian yang terbesar ketiga ini ada dana pensiun asing ya 0,8. Nah inilah yang menyebabkan harganya terus turun. Kenapa? Karena ada yang buang barang ditampung oleh beberapa. Salah satunya investor retail lokal. Namun yang buang barang ini lebih dominan. Tadi kita lihat ya investor asing korelasinya semakin tinggi. Artinya ini lebih ngebet jual daripada yang nampung. Yang nampung ini lebih mungkin ngantri. Nah yang jual ini lebih hajar kiri ya. Jadi harganya turun terus. Jadi mungkin mereka ada kejar-kejaran apa gitu. Kita nggak ngerti ya mungkin mereka kena sentimen tadi berita atau apa gitu kita nggak ngerti ya. Dan nggak perlu tahu sih yang penting taunya oh berarti ini lagi ada yang buang barang. Barangnya juga masih lumayan banyak ada 12,62 persen. Yang nampung ini tidak rutin nampung bahkan pernah buang. Yang rutin nampung ini dana pensiun. Kemudian investor retail lokal ya di sini ya. Reksa dana lokal pun ikut jualan teman-teman ya. Ikut jualan jadi tekanan jualnya dari duit besar lumayan besar juga ya. Oke jadi ini ya mengapa meskipun fundamentalnya sudah terlihat murah ya jangan all in ya. Ngicil boleh karena kita nggak ngerti kapan tiba-tiba foreign address ini berhenti berjualan dan membuyback sahamnya kembali. Kita nggak pernah tahu yang jelas ini masih buang barang. Jadi ya harganya pasti akan turun terus semurah apapun valuasinya. Karena sekali lagi ya perusahaan dan saham itu memang saling terkait namun itu dua hal yang berbeda. Nah ini kalau kita lihat ya untuk pola saham on to date kita lihat investor asing begitu agresifnya membuang barang sampai seperti ini ya. Kita lihat ya garisnya sampai turunnya seperti ini. Di sini dia waktu naikin harga ya juga agresif. Begitu buang dia juga sangat agresif teman-teman ya. Kalau kita lihat dari bandar homologi untuk yang pertama masih netral aja namun kita lihat dari broker summary ini juga terlihat yang menjual lebih dominan. Ya dan top 5-nya juga lebih dominan yang jual. Ya jadi ini juga masih distribusi di bulan Januari ini ya melanjutkan distribusinya. Sangat agresif teman-teman ya untuk buangnya. Nah ini adalah analisa teknikal di tanggal 1 Mei 2023. Dimana waktu itu harganya masih di Rp6,750 dan saya prediksi akan turun ke Rp6,000 di MA200. Kemudian dia akan manto lagi naik sampai Rp7,550. Ya waktu itu ya. Waktu itu likuiditasnya juga masih Rp340 M per hari. Nah kita akan cek hari ini ya. Nah disini ya waktu itu saya memang prediksi akan turun sampai MA200. Dan ini sampai MA200 dia memantul ke atas namun sayangnya meleset ya. Tidak sampai Rp7,550 hanya sampai Rp7,000 saja. Dan disini dia mulai turun lagi dan bahkan disini cenderung downtrend teman-teman ya. Untuk likuiditasnya masih sama ya. Tidak berubah banyak dari Rp340 menjadi Rp320 ya. Nah kira-kira dari analisa tadi harga sahamnya akan kemana ke depannya teman-teman ya. Saya prediksi ini masih akan tetap turun lagi ya. Mungkin dia akan naik lagi karena tidak mungkin dia turun terus. Pasti akan dinaikkan dulu. Karena kalau turun terus pasti akan takut ya. Tidak ada yang mau nampung. Dinaikkan dulu. Kasih harapan. Dia akan bawa turun lagi. Mungkin bisa ke Rp4,650 ya. Ini support sebelumnya Rp4,650. Nah dari sini saya rasa kalau turun lagi dari Rp4,650 rasanya sangat berat ya. Rasanya sangat berat. Bahkan di bawah Rp5,000 aja mungkin sudah banyak investor retail lokal yang mungkin menukar sahamnya ya. Dari saham yang tidak enak-enaknya mending ditukar ini. Karena apa? Tadi ini pun sambil nunggu dapat dividen. Dan ini perusahaan yang sangat besar. Saya tidak mengerti alasannya itu jual. Karena isu tadi juga sudah disebutkan tidak ada dampak finansial secara material ya. Berat-berat perusahaan. Oke ini aja teman-teman ya. Mungkin analisa dari saya. Jadi kalau teman-teman belajar fundamental pastinya itu valuasi sudah sangat murah. Pasti banyak yang bilang itu murah sekali. Namun metode belinya jangan langsung all in ya. Karena kalau teman-teman all in di sini kemudian turun lagi kan sayang ya. Jadi mungkin cicil-cicil. Kalau masih distribusi ya tunggu dulu. Distribusi tunggu dulu. Nanti kalau misalnya investor asing sudah mulai ada berhenti. Dia berhenti konsolidasi dan mulai buy back. Ya itu mungkin saatnya kita bisa all in. Jadi itu teman-teman ya. Terakhir kita masuk ke resumnya ya. Untuk jangka panjangnya masih naik. Jangka pendek juga masih naik. Valuasi murah. Rutin bagi dividen dengan forecastnya 6,3%. Ini final ya. Nanti tetap ada plus interim lagi. Tapi datanya belum ada. Untuk seasonality berpotensi naik di atas 60%. Jadi bulan Oktober dan Desember. Dan untuk bandar meloginya. Dari setahun masih distribusi investor asing. Dan 1 sampai 23 Januari masih juga terlihat distribusi yang lebih masif. Untuk teknikalnya ini saya bilang ranging di 50-50 sampai 7 ribu ya. Namun tadi saya bilang kalau misalnya dia bisa menembus di bawah 50-50. Tentu saja ini sangat menarik ya. Saya menunggu di 4,650 lah. Di bawah 5 ribu saya tunggu. Juga saya masukkan ke dalam watchlist ya. Kebetulan yang request sahamnya bagus-bagus teman-teman ya. Oke terakhir disclaimer teman-teman ya. Jadi analisa yang saya bagikan di Youtube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Ini bukan ajakan jual atau beli saham Astra. Silakan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri jika ingin membeli atau menjual saham Astra ya. Jadikan video saya ini hanya sebagai second opinion ya atau informasi tambahan untuk menambah keputusan investasi teman-teman. Sampai disini dulu aja analisa video saya masih. Semoga bisa bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.